Hasil pemilu di Kecamatan Singkep pada Sabtu sore kemarin selesai dilakukan. Beberapa partai peserta pemilu di daerah ini berpeluang mendapat kursi untuk DPRD Kabupaten. Tuntasnya penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di Kecamatan Singkep ini ditutup dengan rapat pleno pengesahan D hasil pada Sabtu 24 Februari sore. Di wilayah Singkep memiliki jumlah pemilih terbanyak dari 13 kecamatan dan merupakan kecamatan terakhir yang menyelesaikan penghitungan suara. Bersama kecamatan Singkep pesisir, kecamatan Singkep tergabung dalam Dapil 3 untuk pemilu DPRD Kabupaten. Dari tujuh kursi yang diperebutkan, di Dapil ini beberapa partai berpeluang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten. Di antaranya Partai Nasdem, Golkar, Demokrat, PDIP, dan PKB. Namun untuk kepastian perolehan kursi masih menunggu rapat pleno KPU Lingga yang akan dimulai pada selasa 27 Februari besok. Menurut Ketua PPK Singkep, Zaidan Azhari, rapat pleno pengesahan D hasil ini adalah proses akhir dari rangkaian rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu yang digelar selama 6 hari, kini PPK fokus pada pengiriman logistik hasil pemilu ke KPU Lingga di Dai. Hari ini kami berjumpa pemilu ke KPU Lingga, sudah menyelesaikan rekapitulasi ke KPU Lingga di DPRD Kabupaten. Yang mana pada hari ini kami akan menyerahkan hasil perjalanan untuk para asal-asal semangat. Berserta kami akan tagging untuk logistik kami besok pagi akan dikirim ke KPU Lingga. Selama jalannya rapat pleno penghitungan, ada masalahnya? Selama rapat pleno rekapitulasi di Pemantan, kami dengan jurnal 83 TPS, Alhamdulillah tidak ada persoalan-persoalan yang berarti terkait itu. Tapi kami hanya masalah waktu, karena waktu untuk merekap 83 TPS membutuhkan lebih kurang 6 hari. Agenda ke depan, besok pagi kami akan menunggu kendaraan logistik yang akan dikirim untuk kegudang logistik Kabupaten. David Kristianto melaporkan dari Lingga.